Sebakan jelang Ramadan, harga ayam potong di kota Padang laik hampir 2 kali lipat. Jika biasanya pedagang menjual 20.000 rupiah per kilogramnya, kini naik menjadi 32.000 rupiah. Kenaikan ini terpantau di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Beginilah suasana di Pasar Raya Padang pada Sabtu 2 Maret 2024. Terlihat lapak pedagang kosong sepi pembeli dan paniknya harga ayam potong yang sudah terjadi hampir 1 bulan terakhir. Dari harga sebelumnya 20.000 rupiah, kini daging ayam potong tembus jadi 32.000 rupiah per kilogramnya. Dari pengokan FND, pedagang ayam potong di Pasar Raya Padang, dampak kenaikan harga ayam potong beribas pada omsetnya. Jika biasanya, ia bisa menghabiskan sebanyak 80 ekor setiap hari, kini merosot tajam jadi 40 ekor saja. Ini naiknya sudah berapa lama ini, Pak? Sudah lebih, 1 bulan. Ini 1 bulan. Itu beribas juga, Pak, terhadap omsetnya, Pak? Terhadap omset berapa beribas? Oh, jauh menurunnya. Ini menurunnya, Pak, ya? Biasanya dalam satu hari berapa ekor menhabiskan ayam, Pak? Biasanya ada 80.000 rupiah, sekarang, Pak, sekarang 30.000 rupiah, 30.000 rupiah, menurun, jauh-jauh menurun, ya? Harapan, Pak, kepada pemerintah seperti apa? Pertama, ayam ini di-stabilkan, harganya. Apalagi jelang Ramadan gitu, ya, Pak, ya? Ya, jelang Ramadan. Untuk pasokan ayam sendiri sunit, nggak, Pak, didapat dari tingkatan jempat? Ini mudah, ya, Pak, ya? Cuman harganya aja mahal, ya, Pak, ya? Danu, salah satu konsumen, mengatakan, selain ayam potong, kenaikan juga terjadi pada sejumlah bahan pokok lain yang mencapai 100 persen. 2, 1, silahkan, Pak. Ya, harapannya buat bapak pemerintah atau pihak terkait, ini kalau saya merasa mungkin harga ayam ini kan banyak bisa dimainin sama yang stakeholder terkait. Jadi, saya mohon ditertibkan, Pak, untuk harga ayam ini karena kami masyarakat sangat merasa tercekik, lah, kalau istilahnya. Jadi, saya pengen harga dikontrol terus, ya, naik-naik dikit, lah, Pak. Jangan naik melonjak-melonjak terlalu tinggi, tuh, termasuk di masa yang seperti ini cukup menyesakkan kantong, Pak, seperti itu. Dan berharap, pemerintah segera turun tangan dan memberi solusi agar harga kebutuhan pokok bisa kembali normal jelang masuknya bulan Ramadan. Dari Badang, Sumatera Barat, Arabirka Riwi, Nasional TV melaporkan.